Suasana Darul Hijrah Masjid yang tak jauh dari ibu kota Amerika Serikat ini berbeda dari biasanya. Terbang dan pintu masjid yang selalu terbuka kini dikunci. Masjid yang menjadi tempat ibadah ribuan jamaah tampak lengang. Ini karena Masjid Darul Hijrah menghentikan seluruh kegiatan dan menutup masjid untuk sementara seperti yang dilakukan masjid-masjid lain di wilayah ibu kota maupun di berbagai wilayah Amerika sudah mencegah pemburuknya penyebaran virus corona. Begitu pula dengan masjid milik Komunitas Indonesia Imam Center. Karena kita juga selalu mengikuti panduan dari otoritas ini dan kita aware, kita juga prepare, tetapi kita juga menghindari reaksi-reaksi yang berlebihan. Sedangkan kegiatan lainnya seperti kajian keislaman serta pendidikan agama bagi anak-anak tetap diadakan secara online. Belum diketahui kapan masjid-masjid ini akan membuka pintu bagi para jamaahnya. Menurut para pengurus masjid, semua itu bergantung pada perkembangan pandemi COVID-19 sekaligus kebijakan dari pemerintah federal dan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Meski demikian, belum diketahui apakah mereka bisa memulai kegiatan masjid sesuai jadwal. Ada yang mengatakan untuk diadakan tapi singkat sekali. Kemudian ditaruh kertas gitu, panjang untuk makan gitu. Namun yang jelas menurut Imam Joban, mencegah penularan penyakit termasuk ibadah. Karena kata Nabi, kalau kamu mendengar ada virus di satu tempat, jangan masuk ke tempat itu. Kalau kamu lagi di sana, kamu jangan meninggalkan tempat itu. Orang mungkin yang di sana itu nggak sakit ya. Tapi kata Nabi, tetap kamu tinggal di sana. Karena kalaupun kamu mati, mati syahid itu. Namun masjid Baitul Mukaram yang terletak di Arlington, Virginia, termasuk masjid terakhir yang terbuka bagi mereka yang ingin beribadah di masjid. Tetapi akhirnya mereka pun memutuskan menutup pintu. Khususnya dengan bermunculannya kasus warga yang terjangkit COVID-19, sepulang mereka dari tempat ibadah. Dari Washington, Minisa Lengganteng, DOE. Wah, kata salah satu pengurus masjid tadi, ini pertama kali dalam sejarah Amerika Serikat. Masjid-masjid ini tidak bisa mengadakan ibadah sholat Jumat. Iya, betul sekali. Ini memang situasi unik yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Dan kita tahu bahwa situasi seperti ini juga terjadi di Indonesia. Ada banyak masjid yang menunda berbagai aktivitas ataupun membatalkan berbagai aktivitas. Dan tentunya kita harap semoga pandemi ini segera berakhir ya, Gan ya. Betul. Dan terima kasih kepada pengurus-pengurus masjid yang mengikuti perintah pemerintah untuk menjaga penyebaran virus dan memastikan kesehatan masyarakat. Anyway, pengurusnya jangan kemana-mana karena jejak diaspora muslim akan kembali lagi setelah satu ini. Terima kasih telah menonton!